selamat menikmati di kamboja ini agar kambojanya tumbuh subur dan banyak bunganya kalau ini kesan sudah digigit ulat ya dan pinggir-pinggir daunnya juga pada bunga kamboja atau bunga adenium ini ada di makan ulat jadi kalau kita perhatikan disini ada bekas-bekas di jalari ulat ya mungkin sobat semua tidak bisa melihatnya karena pengaruh kamera yang saya gunakan ya jadi seperti ini ini bunganya cepat sekali jatuh karena dimakan oleh dia jadi cara mengatasinya adalah sebagai berikut jadi teman-teman sediakan penyemprot yang kecil aja seperti ini dan sediakan racun ulat jadi racun ulatnya ini ada bermacam-macam merek ya teman-teman gak usah bingung beli aja apa saja merek racun hama ulat ini ya karena ulat ini sebenarnya sangat mudah sekali kita atasi jadi dia tidak sama dengan penyakit yang lain seperti tungau ya atau penyakit apapun yang lain itu agak susah tapi kalau untuk mengatasi hama ulat sebenarnya ini sangat mudah sekali ya karena hampir semua racun ulat ini bisa mematikan ulatnya kemudian yang harus diperhatikan adalah pencampuran racun ulat dengan air ya jadi di botol kemasannya disitu biasanya ya bukan biasanya memang ada tertulis cara pencampuran ya misalnya dalam 100 mili itu untuk 15 liter air jadi kalau teman-teman menggunakan 2 liter air jadi teman-teman bisa mengkira-kira sendiri ya berapa yang harus dipakai jadi jangan sesekali menambah dosis racun yang digunakan untuk mengatasi hama ulat jadi kalau terlalu banyak racun bukan ulatnya saja yang mati tapi bunga adenium juga ikut almarhum kemudian cara teman-teman melakukan penyemprotan seperti ini saja ya seperti dalam video ini jadi sangat mudah sekali penyemprotannya kita lakukan seperti ini kita lakukan secara merata ya dari bunga juga daunnya juga batangnya saya rasa teman-teman walaupun masih sangat pemula ya pasti bisa melakukannya kalau untuk hal yang seperti ini kemudian kalau saya saya melakukan penyemprotan juga dari bawah daun seperti ini saja kemudian untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe silahkan teman-teman lakukan subscribe dan sentuh tanda lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan semua videonya di channel ini kemudian silahkan berikan tanda jempol ke atas jika dirasa ada manfaatnya sekaligus untuk memberi motivasi kepada si pembuat konten dan tak lupa juga terima kasih untuk anda yang sudah menonton videonya sampai dengan selesai selamat menikmati